Pemirsa Sekretaris Daerah Provinsi Jambi MD Anto mengapresiasi kinerja tim lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah menyiapkan data lahan pertanian pangan berkelanjutan Data tersebut sebagai bahan pertimbangan penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah di Provinsi Jambi Pemerintah Provinsi Jambi yang merupakan perpaduan antara tim provinsi dan tim kabupaten kota seprovinsi Jambi tercepat ketiga yang telah mengekspos hasil integrasi lahan pertanian pangan berkelanjutan setelah Provinsi Bengkulu dan Bangka Belitung Turut hadir pada kesempatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Jambi, Beni Hermawan Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten, Kota Seprovinsi Jambi dan sejumlah Kepala OPD terkait lingkup pemerintah Provinsi Jambi Sekda M. Dianto mengatakan ekspos hasil LP2B sangat strategis dan penting bagi pengambilan kebijakan maupun bagi masyarakat pengguna lahan guna memastikan perlindungan peningkatan kualitas menjamin eksistensi serta meningkatkan produktivitas lahan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat Hasil validasi dan verifikasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi yakni dengan membandingkan data dari Badan Pusat Statistik dan penetapan luas baku sawah nasional tahun 2018 Luas baku sawah Provinsi Jambi yakni 96.647,10 hektare Luas sawah tersebut jauh berbeda dengan luas sawah versi Badan Informasi Geospasial yakni 62.662,58 hektare Sehingga perlu diadakan sinkronisasi data Luas hasil integrasi tingkat Provinsi Jambi akan diolah dan dianalisa oleh tim LP2B Pusat menggunakan sistem informasi geografi dengan menggunakan metode penilaian, pembobolan, dan scoring yang selanjutnya akan diadakan workshop dengan melibatkan tim LP2B Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota untuk mendapatkan data LP2B tingkat nasional Sekda MDanto menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersinergi menyatukan persepsi dan berkomitmen dalam menyiapkan data LP2B tahun 2019 tingkat Provinsi Jambi Alhamdulillah hasil yang peta kita serahkan itu hari ini kita bisa mendapatkan sudah hasil yang sudah dibuat tentang LP2B jadi tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan di Sepursi Jambi yang sudah dikerjakan Seri Junya Putri, Cik TV melaporkan Terima kasih yang menonton! Terima kasih.